Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama Asli, tapi saya ketahuan dari Yu-Gi-Gi-Lis Nisha dan di video kali ini kita mendapatkan beberapa kartu dari structure deck-nya si Sacred Beast jadi mungkin ini kartu-kartu yang disisa, atau nanti mungkin kita bakal dapat beberapa kartu lagi berarti kita coba langsung lihat aja yang pertama ada Chaos Core, Monster Dark Level 3, Fin Effect Monster Attack Defense 0 hanya dapat menggunakan efek pertama dari kartu bernama ini sekali pergeliran dan efeknya ada dua, pertama ketika kartu ini ditarget oleh kartu efek atau serangan monster lawan dilakukan efek, bisa kirimkan sampai dengan 3 kartu dari tangan dan atau deck ke graveyard 1 Uria, 1 Hamon, dan 1 Raviel dan jika lakukan tempatkan 1 Phantasm Counter ke kartu ini untuk setiap kartu yang terkirim ke graveyard dan jika lakukan, sebelumnya tidak akan mendapatkan battle damage di sisa giliran ini oke, dan efek dua, jika kartu ini akan hancur karena battle atau kart efek bisa keluarkan 1 Phantasm Counter dari kartu ini sebagai gantinya oke, ini menarik sekali ya, tapi harus hati-hati untuk seluruh itu memicu efek pertama pastinya si Chaos Core ini harus dalam attack harus dalam face up maksudnya, mau attack, mau defense, terserah yang penting harus face up ketika diserang, jadi kalau face down terus diserang sih kayaknya efek pertama gak akan aktif, tapi dengan efek pertama ini artinya tuh seluruh itu bakal memiliki Uria, Hamon, dan Raviel di graveyard yang artinya itu bakal bisa digunakan untuk folder dari si kartu fusion yang kita dapat di structure deck ini juga kalau gak salah namanya adalah dimension fusion ya, dimension fusion something dan itu tuh dia nge-banish si materialnya untuk manggil si armor tile jadi sangat bermudah untuk seluruh si yang pengen cobain manggil armor tile dengan cepat dan ini juga untuk efek pertamanya sih dibilangnya itu kart efek disini gak dibilang kart efek punya siapa jadi kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, kemungkinan itu bisa seluruh target sendiri aja dan efek dari si Chaos Core ini bakal tetap aktif jadi ya kalau misalnya seluruh itu punya Chaos Core terus misalnya punya kayak si dimension fusion tadi dan suatu kartu yang bisa menarget gitu ya itu bisa langsung seluruh itu manggil armletal di giliran pertama jadi tinggal panggil Chaos Core tinggal target dengan something target dengan efek tentunya dan efeknya bakal aktif kita kirimkan Uria, Hamon, dan Rapiel ke graveyard tinggal pake dimension fusion untuk bisa special summon eh, fusion summon maksudnya si armletal oke, ini kartu yang cukup menarik si armor pd dan next disini ada Chaos Summoning Beast Dark level 1, fin effect monster attack defense 0 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini sekali pergiliran disini efeknya ada 2 pertama bisa korbankan kartu ini special summon 1 Uria, Lord of the Searing Flames 1 Hamon, atau 1 Raphael dari tangan tanpa memperlukan kondisi pemanggilannya oke, jadi ada 1 kartu lagi untuk ignoring the summoning condition efek kedua bisa banish kartu ini dari graveyard tambahkan 1 Fallen Paradise dari deck ke tangan Fallen Paradise ini adalah build spell untuk sacred beast ya jadi menurut Yudi sih, si Chaos Summoning Beast ini sih kayak versi lebih oke gitu ya daripada Dark Summoning Beast walaupun sama-sama bisa special summon si sacred beast ignoring the summoning condition dan ini juga sepertinya bakal sangat oke kalau misalnya kita komunisikan dengan Dark Beaconing Beast kenapa Yudi bilang si Chaos Summoning Beast ini lebih oke dibandingkan dengan si Dark Summoning Beast karena Dark Summoning Beast sendiri ya itu kan level 5 artinya kita harus tribute 1 dulu walaupun memang Dark Summoning Beast dia bisa special summon langsung dari deck tapi kalau untuk si Chaos Summoning Beast kalau misalnya kita komunisikan dengan Dark Beaconing Beast itu kan dia bakal search antara Yuria, Hamon, atau Raphael gitu ya selesai tinggal pakai si Dark Summoning Beast untuk search salah satu dari 3 kartu tersebut dan selesai bisa langsung normal summon si Chaos Summoning Beast karena si Dark Beaconing Beast juga bakal memberikan normal summon tambahan yang artinya selesai itu bakal punya juga satu monster lagi yang bisa digunakan sebagai folder lain misalnya kayak digunakan untuk virus gitu ya jadi misalnya si Chaos Summoning Beast itu udah dipakai untuk bisa manggil salah satu sacred beast berarti kan masih tersisa si Dark Beaconing Beast nah Dark Beaconing Beast itu mungkin bisa digunakan untuk folder lainnya misalnya untuk kayak Crash Card Virus gitu nah atau anything jadi ya silahkan dipakai si Chaos Summoning Beast apalagi selesai itu bakal dapet Fallen Paradise yang artinya itu selesai itu bakal dapet Draw 2 karena kalau dengan adanya si Chaos Summoning Beast itu kemungkinan juga selesai itu bakal mendapatkan salah satu diantara sacred beast dan denger lagi Fallen Paradise ini dia bakal memproteksi ketiga sacred beast ini dari target efek longsela dan juga dari hancuran dan next disini ada continuous spell namanya adalah The Seven Spirit Gets Unleashed hanya dapat mengaktifkan satu kartu dengan nama ini sekali pergeliran efeknya ada tiga pertama ketika kartu ini diaktifkan selesai itu bisa menambahkan dari deck ke tangan satu Uria, satu Hamon, satu Raffial atau satu monster yang secara spesifik itu memberikan si antara tiga sacred beast itu dalam textnya berarti bisa juga digunakan untuk search Chaos Summoning Beast Chaos Core atau misalnya kayak kemarin itu Dark Beaconing Beast dan juga Dark Summoning Beast dan disini efek kedua sekali pergeliran bisa discard satu kartu special summon satu fin monster dengan attack defense 0 dari Gravia oke dan efek ketiga sekali pergeliran jika selesai itu mengelihkan level 10 monster bisa tambahkan satu continue spell dari graveyard ke tangan jadi sepertinya untuk efek ketiga bisa kita gunakan untuk recover kembali kartu continue spell yang digunakan sebagai folder untuk manggil Hamon gitu contohnya dan untuk efek kedua sendiri kita bisa manggil seperti yang tadi ya Chaos Summoning Beast Chaos Core Dark Summoning Beast juga bisa kita panggil dan juga kita bisa manggil si Dark Beaconing Beast jadi kalau misal kayak si Dark Summoning Beast itu habis di special summon eh habis di discard gitu ya untuk special summon Dark Graver gitu misalnya itu bisa kita ambil balik kita bisa special summon menggunakan The Seven Spirit gets unleashed ini apalagi memang efek pertama sih yang bakal oke banget yang artinya kita bisa search Dark Beaconing Beast dengan sangat cepat oke dan next disini kita mendapatkan continuous trap namanya adalah The Sacred Beast Awakened ini adalah continuous trap efeknya ada tiga juga pertama kartu ini akan mendapatkan efek-efek berikut bergantung dengan banyaknya Yuria Hamon dan Ravial yang selalu segelihkan dengan nama yang berbeda jadi kalau punya satu atau lebih setiap kali lawan melakukan normal atau special summon mendapatkan life point sejumlah dengan kombinasi attacknya oke jadi kalau yang dipanggil kayak pakai pendulum summon gitu ya berarti kita bakal langsung mendapatkan life point sebanyak dengan kombinasi dari attack mereka tersebut jadi maksud dari S ini seperti itu ya kalau misal mereka tuh memanggil monster secara bersama kalau misal punya dua atau lebih negat aktifasi dari efek monster yang lawan kendalikan ketika efeknya aktif wahaduh dan efek ketiga monster yang terkirim ke graveyard lawan akan terbani sebagai gantinya oke untuk oh ada efek soalnya ya efek kedua sekali pergeliran di giliran sub-dudis jika solusi mengelihkan level 10 monster bisa ditambahkan satu continuous trap dari graveyard ke tangan jadi ini ya mirip seperti tadi ya si the seven spirit gets unleashed bedanya untuk the sacred beast awaken ini dia itu searchnya recovernya adalah continuous trap berarti kalau misal continuous trap nya itu habis digunakan untuk manggil yuria bisa di cover dengan efek kedua si the sacred beast awaken tapi efek pertama ini sepertinya menurut judisnya akan agak sulit untuk dipakai karena kemungkinan besar sih kita gak akan terlalu manggil ketiga-tiga sacred beast ini gitu ya di field tapi memang untuk efek ketiga ini sangat powerful ya maksudnya kalau misal punya tiga yuria hamon rafial di field gitu ya ini efek yang itu sangat powerful banget karena sekarang banyak sekali deck yang butuh graveyard dan ini untuk kalau misal punya dua juga bakal sangat mantep banget juga ya karena dia itu bakal negat efek masalah tapi ini hati-hati ya hanya yang butuh aktifasi aja jadi kayak continuous effect itu gak akan ke negat ya dengan efek pertama yang punya dua atau lebih sacred beast ke field oke selain kartu-kartu untuk sacred beast ternyata kita juga mendapatkan satu lagi bukan satu ya ada beberapa kartu juga dari Rise of the Duellies oke yang pertama ini adalah machina reserve break level 4 dark machine efek monster attack 1200 dan defensenya itu 1800 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu guna mini sekali pergeliran efeknya ada dua yang pertama adalah quick effect bisa kirimkan kartu ini dari tangan atau field ke graveyard kemudian target satu machina monster yang harus memilihkan akan mendapatkan 1200 attack sampai akhir geliran ini oke jadi ini adalah kayak hand trap gitu ya dan karena ini nambah attack alhasil bisa digunakan juga pada damage step oh iya monsternya juga punya efek kedua ketika machina monster yang sub-skillikan itu menghancurkan monster lawan laut battle dan kartu dari graveyard bisa tambahkan kartu ini ke tangan oke jadi habis kita mendapatkan attack dari monster machina si reserve break ini juga bisa di cover kembali kalau misal si machina monster sebutuh menghancurkan monster lawan lewat battle jadi ini cukup oke apalagi sepertinya machina sendiri memang deck yang cukup agresif dan next kita mendapatkan anathorized device malefactor level 1 dark machine union efek monster attack 500 defense 0 hanya dapat menggunakan efek kedua dari kartu berama ini sekali pergiliran efek pertama sekali pergiliran bisa target 1 face up monster yang harus memilihkan equip kartu ini ke target tersebut atau unequip kartu ini dan special summon jika monster yang di equip itu akan hancur karena battle untuk kartu efek hancurkan kartu ini sebagai gantinya dan efek kedua jika kartu ini itu yang sedang ter equip ke monster itu hancur dan terkirim ke graveyard bisa special summon kartu ini oke jadi kalau monster ini di equip ke something gitu maksudnya jadi kalau misal monster ini hancur monster ini bisa di special summon ketika monster ini sedang mengequip artinya si efek kedua jadi kalau misal kayak si monster ini lagi terequip ke reserve break gitu terus misal reserve break ditabrak sama lawan jadi si device malefactor ini bisa di special sama jadi kira-kira efek kedua seperti untuk efek pertama sendiri ini efek yang sangat standar ya jadi ya mungkin bisa agak berguna sedikit dan next disini ada madmech diameter level 4 light cyber tuner efek monster attack 1000 dan defense 1500 hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu benamini sekali pergiliran efeknya ada dua pertama jika kartu ini dipanggil main normal summon bisa target 1 level 4 cyber monster di graveyard special summon tapi tidak dapat mengaktifkan efeknya dan efek kedua madmech synchro atau axis monster yang dipanggil dengan kartu ini sebagai materialnya akan mendapatkan efek berikut sekali ketika di giliran pada saat kartu ini di special summon ketika kartu lawan atau efek itu aktif nilai klik efek bisa negat efeknya oke hmm kayak benar ya jadi sekarang madmech punya negator untuk si monster nya sebenarnya jadi monster nya bisa negat kalau misal kita menggunakan si diameter ini sebagai synchro material atau axis material oke mantap sekali ini kalau misal kita gabungkan dengan final sigma gitu ya ini bakal brutal banget tapi kalau misal kita melihat dari segi efek nya sebenarnya sih untuk si si diameter ini mungkin kayak untuk follow up gitu ya kalau misal sudah manggil monster misal magma atau sigma ternyata sudah hancur oleh lawan next bisa normal summon si bisa normal summon si diameter untuk manggil si something level 4 dari channel tuner dan kalau misal punya kayak addition gitu dari tangan bisa di special summon juga dan bisa manggil final sigma lagi yang artinya itu dia bakal kebal efek dan juga dia tuh bakal punya satu negat tapi hati-hati untuk efek kedua ini negat hanya di giliran ketika monster sebut di special summon jadi negat nya cuma sebentar banget ya kurang gimana-gimana sih menurut judia tapi ya seenggaknya kita bisa memberikan damage dengan lebih aman tentunya dengan adanya si diameter apalagi monster yang punya proteksi itu kan cuma final sigma aja dan itu juga ketika dia ada di extra monster zone jadi kalau misal itu menggunakan si diameter ini artinya sekalipun entah si final sigma masih yang proteksi kalau misal si final sigma itu ada di main monster zone sehingga kita bisa negat efek lawan gitu ya kalau misal ternyata lawan mau melakukan sesuatu untuk menghilangkan si final sigma oke dan next disini kita mendapatkan dragon cycle of celestial illusion adalah quick play spell card hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu berapa ini sekali perkiran dan hanya satu aja di giliran tersebut jadi ada efek pertama dipakai efek kedua gak bisa dipakai di giliran yang sama efek pertama korbankan 1 monster tambahkan 1 monster dari deck ke tangan dan jika yang dikorbankan adalah non efek monster untuk menghasilkan kartu ini bisa special summon tapi efek nya bakal dinigate sebagai ganti dari tambahin ke tangan efek kedua jika sulit mengendalikan face up non efek monster bisa banish card winder graveyard tambahkan 1 10i card dari deck tangan untungnya kedua efek ini gak bisa dipakai di giliran yang sama ini plusnya bakal cukup banyak karena memang 10i sendiri memang memiliki beberapa non efek monster yang link satu si monk itu kan link monster tapi gak punya efek jadi kalau sulit ngorbanin monk itu bisa special summon langsung monster worm yang ditambahin ke tangan apalagi monster monster 10i sendiri itu punya efek yang bisa aktif di graveyard contohnya aja kayak monster yang light gitu ya yang level tinggi itu dia bisa special summon monster 10i dari deck yang artinya kita bakal punya extender karena kita punya monster yang dipanggil oleh si dragon cycle dan kita juga bisa dan kita juga manggil monster 10i dari deck kita punya 2 monster yang kita cuma pakai 1 monster dan next kita bisa follow up dengan nge-banish si dragon cycle of celestial illusion ini untuk nambahin kartu 10i cukup menarik ya dan next kita mendapatkan kartu untuk dragon mate ternyata dragon mate clean up normal trap card hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu benar-benar ini sekali pergeliran dan hanya sekali aja jadi seperti yang tadi kalau efek pertama dipakai efek kedua gak bisa dipakai di giliran yang sama tapi ini trap ya jadi speed spell tuh misal di giliran lawan itu kita pakai efek pertama efek di giliran kita sendiri kita bisa pakai efek kedua begitu juga sebaliknya efeknya ada 2 pertama target 1 dragon monster yang harus menelikan dan 1 kartu yang lawan kembalikan atau yang ada di graveyard mereka kembalikan ke tangan oke dan efek kedua bisa banish kartu ini dari graveyard special summon 1 dragon monster dari tangan atau graveyard dalam defense position tapi balikin ke tangan pada saat end phase oke menarik sekali untuk efek pertama sendiri ini bisa kita gunakan untuk disruption dan juga untuk membuat invalid target karena memang ada cukup banyak kartu-kartu yang dia tuh target ke graveyard atau misal dia tuh menggunakan kartu-kartu di graveyard dan ini cukup generic ya karena kartu dibilangnya gak harus monster gak harus spell gak harus trap dan disini pun dengan kita mengembalikan monster dragon ke tangan itu kita bisa juga trigger efek dari si house untuk bisa ngancurin lagi satu kartu yang ada di flat lawan jadi ini oke banget dan efek kedua sendiri sih kita juga aman judisi ini cukup oke juga karena bisa kita gunakan untuk special summon monster-monster dragon mate yang level kecil untuk bisa kita manfaatkan efeknya misal kayak special summon chamber gitu kita bisa search spell trap dari dragon mate misal kita special summon kitchen kita bisa search monster dari dragon mate atau misal kayak special summon nurse kita bisa extend karena kita bisa special summon lagi monster dari graveyard dan selanjutnya jadi ini pun monsternya tuh bakal balik lagi ke tangan yang artinya tuh bisa meju juga efek dari house atau enggak efeknya bisa kita pakai ulang misal kayak tadi gitu ya chamber kita special summon chamber efeknya bakal aktif and face bakal balik ke tangan dan next turn sebut tinggal normal summon aja dan kita bisa pakai lagi efek dari chamber begitu juga dengan monster-monster dragon mate lain yang level kecil jadi ini merupakan tambahan yang menerik sih menurut judi untuk dragon mate oke jadi itulah kartu-kartu barunya jadi kita mendapatkan kartu baru dari structure deck sacred beast dan juga beberapa kartu dari rise of the dual mungkin nanti kita akan mendapatkan beberapa kartu lainnya terutama sih dari rise of the dual list kalau untuk dari decknya sacred beast mungkin kita dapat satu atau dua lagi atau mungkin kita sudah mendapatkan semua kartu barunya dari sacred beast yang pasti kita tunggu aja update terbaru dari konami sampai jumpa di video judulnya dan jelah terus belis indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati